Sementara itu DKI Jakarta menambah dua medali emas dari cabang olahraga sepatu roda. Medali emas dicapai melalui tim time trial 10.000 meter putra dan putri. Tim putra-putri DKI Jakarta tampil sempurna melaju jembatan Yoteva, kota Jayapura, Papua. Tim putra mencatatkan total waktu 13 menit 35 detik, sedangkan tim putri mencatat waktu 14 menit 40 detik. Tim putra DKI Jakarta bersaing dengan 8 provinsi, sementara tim putri bersaing dengan 7 provinsi. Dengan penambahan medali, DKI Jakarta terus melaju ke puncak klasemen sementara medali PON ke-20 Papua. Hingga Senin pagi, DKI Jakarta berada di urutan pertama perolahan sementara medali PON ke-20 Papua dengan 35 emas, 22 perak, dan 24 perunggu. Sementara tuan rumah Papua di posisi kedua dengan 29 emas, 12 perak, dan 28 perunggu. Berikut perolahan sementara medali PON ke-20 Papua. Terima kasih. Terima kasih telah menonton